Halo guys, kita bikin jajanan akhir bulan yuk Bikinnya gampang, bahan-bahannya pun pasti ada di rumah Langkah pertama, tadi aku rendem dulu 1 buah mie instan Sambil nunggu mie-nya mengembang, disini aku udah siapin 6 buah tahu putih Tahu putihnya aku mau potong-potong kotak kecil kayak gini guys Kalau udah, aku mau pindahin ke wadah lain Langkah selanjutnya, aku udah siapin 2 butir telur Yang mau aku ceplokin di wadah botol kayak gini Kita pecahin satu persatu telurnya Kali ini telurnya kita satuin tanpa ada perpisahan Lalu tutup dan kocok sampai telurnya tercampur merata Oke guys, kocoknya gak usah lama-lama Karena aku mau lanjut ke mie instan dan ternyata udah ngembang guys Kalau udah ngembang kayak gini, mie instannya aku angkat lalu tiriskan ke wadah lain Selanjutnya, aku mau siapin chopper dulu Karena aku mau chopper bahan yang lumayan banyak Jadi aku pake choppernya yang ukuran besar Tinggal dimasukin aja semua bahannya Disini aku masukin tahu putih yang udah dipotong tadi Masukin juga mie instannya Dan jangan lupa telur yang tadi udah dikocok, masukin juga Tuang telurnya sampai habis ya guys Daripada bumbu mie instannya nganggur Disini aku masukin juga Selanjutnya, tambahin 1 sendok teh penyedap rasa Setengah sendok teh baking powder Dan MSG secukupnya Udah gitu, semua bahannya aku mau halusin pake chopper Atau mau kalian blender, ulek, boleh juga ya guys Yang penting hasilnya halus Nah, kalau hasilnya udah halus gini Aku mau tuang ke wadah lain Tuang sedikit demi sedikit sampai adonannya habis Kalau udah, disini aku mau tambahin 12 sendok makan tepung tapioca Tambahin juga 2 sendok makan tepung terigu Udah deh, tinggal kita aduk aja semua bahannya dengan spatula Sampai semuanya tercampur merata Dan menjadi adonan kayak gini guys Langkah selanjutnya, aku mau masak es batu sampai mencair Karena abang tukang galon di rumahku belum dateng guys Nah, kalau es batunya udah mencair dan mendidih kayak gini Matikan kompornya, kemudian aku mau ambil adonan Dan aku mau cetak adonannya dengan tangan Jadi bentuk bola-bola kayak gini Nah, adonan yang udah dicetak, aku cemplungin di air panas Kemudian aku masak sampai mengembang dan mengapung kayak gini Udah gitu, tinggal diangkat aja lalu tiriskan Kalau bola-bolanya udah dingin, disini aku udah siapin tusuk sate Aku masukin bola-bolanya ke dalam tusukan sate Untuk satu tusukannya, aku isi 3 buah Dan ternyata untuk satu adonan ini hasilnya jadi 6 tusuk Kalau kalian bentuk ukurannya agak kecil, mungkin hasilnya lebih banyak Oke, mari kita lanjut Disini aku mau bikin sausnya dulu Aku masukin 5 sendok makan saus sambal 1 sendok makan kecap manis Dan 1 sendok makan margarin Aduk semua bahannya sampai menjadi saus kental kayak gini Sebelum dipanggang, aku mau olesin dulu pannya dengan margarin Udah gitu, kita tinggal simpen aja basonya di atas pan yang udah panas Sambil dibalik-balik, aku olesi sausnya Tunggu sampai sausnya kering dan menyerap ke basonya Kalau dipanggangnya udah cukup dan dirasa udah mateng, kita angkat aja Dan tinggal disajiin di piring Ini dia, baso bakarnya udah jadi Cocok banget kan? Dijadiin jajanan di akhir bulan kayak gini Enak banget, selamat mencoba